Intro 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 Masukan TNL Ori dan Pemerintah Daerah Melaksanakan kegiatan apel kehormatan dan rendangan suci ini Dalam upaya mengenang kembali dan memberikan kehormatan Terhadap seluruh para pahlawan yang telah gugur Bersama dengan PT Sedara dalam memperjuangkan Kemerdekaan Republik Indonesia di Tuli-Tuli Saat ini saya bersama dengan Inspektur Upacara Bapak Komandan Pengelantian Angkatan Laut Tuli-Tuli Netkol Laut Pelaut Tuli-Tuli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Pak Aswarto Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Pak Tentunya di kegiatan apel kehormatan dan rendangan suci di malam hari ini Apa yang menjadi hakikat dari kegiatan apel dan kehormatan ini Jadi pada malam hari ini Pak Danala Baik terima kasih hakikat sebenarnya pelaksanaan Apacara pada malam hari ini adalah bagaimana kita sebagai generasi penegus bangsa ini Meneruskan perjuangan para pahlawan yang telah mendohli kita Dengan mengisi kemerdekaan Dan tetap menjaga soliditas dan keamanan di negara kita atau kinta ini Di momentum kemerdekaan ke-78 tahun di tahun 2023 ini Apa yang diharapkan dari generasi muda kemudian seluruh pemerintah untuk menghayati atau mencermati dari kemerdekaan sendiri? Baik Kita sebagai generasi muda, generasi penegus bangsa Kita dapat mengisi kemerdekaan ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif Dan sehingga bertujuan untuk membangkitkan semangat kemerdekaan ini Dan serta mengingat jasa-jasa para pahlawan yang telah mendohli kita Dengan mengorbankan jiwa, harta maupun nyawa mereka Apa yang menjadi harapan dari Bapak selaku pimpinan TNI Angkatan Laut di Toli-Toli untuk bagaimana Kabupaten Toli-Toli bisa lebih maju dari sisi kelautan? Baik, kami sebagai Kementerian Toli-Toli mengharapkan keikut sertaan dari semua pihak Baik itu khususnya warga masyarakat Toli-Toli untuk selalu menjaga keamanan khususnya di wilayah laut, wilayah kerja Toli-Toli Sehingga mereka ini menjadi ubing tombak, menjadi perpanjangan mata kami sebagai lanal Untuk mengantisipasi kegiatan kegiatan yang bersifat negatif maupun ilegal yang terjadi di lalu Baik, terima kasih Pak dan Lalal atas wakilnya di kesempatan kali ini Pendengar dimanapun Anda berada tentunya dalam pelaksanaan apel kehormatan dan runungan suci di malam hari ini Yang diawali dengan pemadaman lampu dan kegiatan menyalakan obor bagi seluruh para peserta di malam apel kehormatan dan runungan suci ini Tentunya memberikan semangat terbaru bagi seluruh masyarakat Baupun di wilayah Toli-Toli khususnya dalam rangka memperingati hari pemerintah Republik Indonesia ke-78 tahun 2023 Dirgahayu Republik Indonesia ke-78 Terus melaju untuk Indonesia maju Mereka